Intro Selamat malam, berjumpa lagi bersama... Iya, selamat sore, bertemu malam, bertemu lagi di OKE SIP oke gosip semakin gosip semakin sip dan juga ada berita ada artis berinisial A yang ketiduran saat mau menjelang live dan kemudian akan dipotong honornya 70% sampai acara ini mulai live dia belum sadar juga kalau dia masih tidur ini akan menjadi viral karena apa? karena setelah ini dia akan dipotong honornya oleh Direksi Trans 7 karena sampai detik ini dia belum bangun juga oh my god ini adalah gosip yang benar-benar akan meledak, oke lambe-lambe lihat, kita lihat ada yang mau acara live, dia tidur ini bukan setting no wax ini real siap, 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 siap tar, tar, tar belum mulai, belum mulai siap, siap ini kamera berapa menit lagi live ayo, ayo mulai dong, ayo 5, 4, 3, 2, 1 ayo, 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 sini opening, opening, opening opening belum urur ayo opening belum mulai opening, opening oke 5, 4, 3, 2, 1 Ayo ayo Baru mulai, baru mulai, baru mulai. Selamat sore, selamat datang di OKC. Digosok makin sip. Ini adalah berita kedua, berita pertama tadi sudah kita bacakan. Ada artis berinisial A, yang ketiduran saat mau live dan ternyata sudah live, dia belum bangun, kita potong. Belum live. Orang baru mulai ini, gak gak tiduran namanya. Jadi tadinya si Yanto bilang pas lu ketiduran mau digangguin tapi gua bilang jangan makanya sekarang baru mulai. Baru mulai kan? Tadi undur sengaja live-nya gara-gara lu mesti tidur tadi. Tadi mulai? Belum, belum mulai. Belum, makanya belum mulai. Medina lu, parah lu. Oh udah mulai belum tadi? Lu tau gak, ini gua gak bohong ya. Tadi ibu Atik Nur Wahyuni, ibu Susi, Pak Andi Hairil pada nonton. Ibu Atik Nur Wahyuni, ibu Susi, Pak Andi Hairil. Maaf tadi itu salah satu bagian dari skenario. Gak, gak ada. Tadi lu, orang. Tadi, tadi bos-bos semua pada pemenang ini. Apaan sih lu, Grito? Emang iya? Yanto emang bener-bener lu yanto yuk. Apaan sih lu? Tidur, tapi tadi tidur udah disorot kan? Enggak, cuma tadi direksi udah pada liat. Jadi pada lu gitidur, uh direksi udah pada liat. Soalnya tadinya gini, War, lu kan tadinya Vicky gak ada. Tadinya kita lagi cari host pengganti. Tadinya udah disiapin tuh kontraknya. Begitu liat-begitu langsung coret. Ditega banget. Mohon maaf, tadi itu bagian gimmick dari skripsi. Ada kan, tidur. Skripsi, gak ada, udah. Ada tidur, ada. Gak ada, tadi tuh bagian dari acting. Sumpah, muka gua bangap banget. Tapi tadi sejujurnya tim pada fotoin lu lagi tidur live. Ibu Atik, semua Ibu Susi pernah nonton. Mohon maaf. Mbak Adi Ayril nonton, parah. Namanya itu kan, namanya tidur. Ya kita gak bisa nyalain tidur juga kan? Ya gak juga lah. Iya namanya ada kursi dikit. Lagi live, tidur. Lu gimana ya? Mohon maaf dong, please. Lu gak profesional. Lu kalau pengen jadi pembawa acara gosip yang profesional. Ah siapa nih? Eh tega banget, sumpah. Mbak Adi Ayril. Gak malu banget nih. Masa tidur lagi live sih. Masih amat. Iya ini apa Pak Yanto? Gimana Pak Yanto? Barisan gua dapet telepon nih dari manajemen. Apa katanya? Manajemen mana? Trans? Juran luar kalau main-main gak usah kerja. Tuh kan, pada nonton kan. Sumpah ini tadi. Lu tidur sumpah. Lagian lagi live tidur. Eh gak, itu tuh tadi gak diobongin. Serius. Tadi gak di center kan pak? Center orang. Luar nih serius ya. Gua selama kerja 14 tahun di TV gak pernah ada artis on air tidur. Cuman dulu dong. Tadi mah acting pak. Beneran. Gak ada acting. Gak ada acting. Bu direksi buati. Pak Handi Hailiril. Handi Hailiril. Handi Hailiril. Handi Hailiril. Sumpah tadi tuh acting beneran. Karena gak tau mau action. Yaudah. Pokoknya nanti aja urusan lo sama-sama tuh. Gak apa, Yanto. Kita mah serahkan aja langsung ke direksi lah. Gimana baiknya. Ya. Ini jangan digituin pak Yanto. Di cover dong. Iya, iya. Pak Yanto. Eh udah. Udah, lu jadi host gak bener. Gak bener. Namanya tidur manusiawi tau. Gak ada manusiawi. Lu kalo tidur gak boleh. Itu menyalakan. Ada SOP nya dalam pekerjaan. Kalo di Satek tuh bangun. Tadi gak dibangunin. Udah-udah. Di mana-mana kalo misalnya kerjanya bener. Pas mau action dibangunin. Lu tadi udah didudah-udah. Udah. Lu belajar dari host satu ini. Acting. Tadi sumpah. Tadi acting. Tidur acting. Udah aja kepanjangan. Udah deh. Besok. Di akun-akun gosip lambe-lambe. Anwar dirumahkan oleh transunjuk karena tidur. Saat live. Udah bisnis. Udah. Eh sayang. Kan Vicky gak. Udah deh jaduang gendang. Gapapa deh. Sayang. Sayang sayang. Vicky kan. Vicky lagi gak bisa. Billy juga sibuk. Anwar mau dikeluarin. Kita cari host yang lain aja deh. Yaudah. Kita akan cari host yang lain. Apakah yang ini. Jangan kayak gitu dong. Please. Kita kekeluargaan ini. Gakak. Gua bukan keluarga sama lu. Kalau ini gua serahkan ke Direksi Trans 7. Lu ketiduran. Lu minta maaf. Lu minta maaf dulu sama semua. Atas nama Anwar. Saya mohon maaf. Atas nama Direksi Trans 7. Tadi itu bukannya tidur. Tapi kelelap dikit doang. Sumpah beneran. Gak berasa. Soalnya tadi tuh nungguin. Kalau gak salah 13 menit mau action. Tanya. Lu belajar kalau mau profesional sama ini dia nih. Fadi Iskandar. Aku gak lelang lelaki. Yang gak pernah lelang. Mencari wanitanku. Parah gak? Lu liat gak? Lu liat gak? Lu liat gak? Eh lu dengar. Tadi gua mau bangunin. Gua bilang. Jangan. Lu parah. Lu parah gak? 10 tahun kerja gak pernah ketiduran pas lagi live. Wah itu gila. Berarti ada lahan yang kosong ya buat gue disini. Ada. Eh. Jangan suka nyatut-nyatut kerjaan orang abaye. Gua gak nyatut. Itu kan emang kesempatannya aja. Lu bukannya nyatut. War kalau sampai lu besok di SP dikeluarin. Ya ini menghanti lu. Orang lu tidur kesalahan fatal. Bukan tidur. Kalau tidur itu sengaja. Tapi kalau ketiduran itu tanpa sengaja. Sayang. Pasti mending cuma di SP doang gak di iniin apa-apa lagi. Car bayar dendam tadi. Tuntut. Sekarang lu coba bawain action. Enggak, lu inget gak? Coba tanya manajer lu. Ada di kontrak tau? Ada. Emang ada Medina? Ada di kontrak. Ada. Gak boleh tidur di lokasi. Itu berarti sama aja teman. Sebelum mulai aja satu jam sebelumnya. Iya. Itu udah ada di kontrak. Lu gak dateng sejam sebelumnya aja. Lu malah ketiduran. Lu udah live lagi. Sumpah tadi tuh gak ketiduran. Wah lu bikin malu lu. Parah lu. Lu kepikiran nih. Ini kepikiran. Udah lah. Sekarang gini aja. Iya. Sebelum beritanya viral. Besok Anwar dipecat atau dirumahkan oleh Trang7. Lu sekarang bawain acara gosip. Ceritanya beneran. Anwar dirumahkan gara-gara tertidur. Oh. Jangan gitu dong. Jangan gosip. Beneran. Biarin. Biarin. Biar naik dulu. Ya mungkin Pak CT nonton semua. Ya silahkan. Ini bisa naik. Mana kamera ini. Ini coba. Oke. Selamat malam ya sekarang ya. Selamat malam. Berita pertama ini ada datang dari seorang artis berinisial A. Dimana dirinya ini dirumahkan alias dikeluarkan dari sebuah program yang sedang naik daun. Padahal sebelumnya memang sudah kontrak disiapkan untuk dirinya. Ini adalah bentuk ketidak profesionalitas yang memang harus tidak sepatutnya dilakukan. Yang kayak gitu tau. Nah kira-kira nasibnya akan seperti apa ya ke depannya. Apalagi sekarang ini kan lagi susah banget nyari kerjaan. Lu pulang aja deh. Hei. Hei. Jangan pulang dong. Hei. Lu jangan pulang. Nantiin lu. Nantiin lu. Ya udah jangan nangis kali ya. Lu ngomong ngomong Yanto tuh. Apa Yanto? Jangan nangis kali. Tadi kenapa mas? Tadi tuh. Nangis. Nangis. Ya lu nyamor. Tadi beneran itu kayak gak sadar. Gua cuma ngejobragis sobat doang. Tima-tima ngantin lu. Lagian lagi live. Lu sengaja gak ngomong. Lagian ending apa gak bangunin. Ini live loh acara Okeboshi. Kan termasuk prime time ini pada direksi pernah nonton. Lu mau tidur lagi. Gak tidur. Seharusnya ngejelasin namanya kita ini kerjaannya banyak. Gimana gua menjelasin. Orang udah live. Seharusnya pas mau eksen tuh. He bangun bangun. Lu udah dibangun. Anwar. Udah tadi gua ngeliat lu dibangunin gak bangun bangun. Serius. Gak. Lu kira-kira nih disini. Fadi kan sering acara misteri dan lain-lain kan lu bisa merasakan. Emang ini ada yang ngejahilin Anwar atau gimana sih sampe dia tuh. Karena ada juga orang yang mungkin Anwar kenapa gitu. Ada orang yang pengen jatuhkan karirnya dia. Kalo ngejatuhin sih kayaknya yang namanya orang kan pasti ada aja. Ada aja. Iya kan. Tapi kalo misalnya gua cek. Kalo gua sih sebenernya gak bisa. Sarah yang bisa. Betul. Tapi kalo gua liat. Itu memang udah kelalaian Anwar aja. Bukan ada masalah apa-apa. Bukan ada masalah apa-apa. Itu emang udah kelalaian dari dirinya sendiri. Ngapain lagi. Gak gak kayak gini ceritanya. Udah udah gini aja war mendingan abis ini lu kontak manager lu suruh dateng. Udah ngobrol langsung deh. Sebentar ya. Orang-orang talent. Mana manajer lu. Orang-orang talent baru dateng. Halo. Halo. Iya. Iya Pak Andi Hairil. Iya. Anwar. Abis acara ke. Baik-baik. Terima kasih pak. Iya. Anwar. 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 aspect. ropong-antaran. Happy birthday. Happy birthday to you NaziATE. Happy birthday. Happy birthday to you. Bentar, bentar, gue mau nanya. War, lu hari ini kan ulang tahun? Berarti kan dari tadi malam kan tanggal ulang tahun ya kan? Capek ulang tahun sih. Nah, lu ulang tahun nge sih? Ulang tahun nge sih? Lu ulang tahun nge sih? Gak ulang tahun. Kecapekan bang, abisnya. Tok, gak ulang tahun ya? Lu ulang tahun bulan May. Lu gak ulang tahun? Oh, gak ulang tahun? Gak ulang tahun. Oh, yaudah. Jadi aja dipanggil udah. Ya, berarti lu tidur berarti kelawanan lu. Lu berarti. Raffi, itu tadi ngebelain lu ulang tahun. Oh, jadi ulang tahun? Ya, aku gak ulang tahun. Kadang-kadang anwarmin. Ulang tahun nge sih? Kayak kita tuh bayang sama lu. Lu gak marah. Lu gak marah. Ini mau gue selamatin tadi biar gimmick ulang tahun. Lu mah, aku gak ulang tahun. Udah, udah. Ulang tahun, hari ini ulang tahun. Pak Andi telpon. Pak Andi hari ini telpon. Saya yang nomor ibu Hati. Nomor ibu Hati. Saya yang nomor ibu Hati ya. Jangan, jangan. Hah? Jangan, bu Hati. Jangan dong, please. Kalau itu calling lagi. Mungkin tadi anwar ketiduran. Karena anwar tuh sibuk. Kan dia sekarang udah nge-top. Ada di OVJ, ada di mana. Iya, kan? Gak apa-apa. Bentar, bener. Aku mau kelasi PKD dulu sama orang-orang. Waktu itu haa pernah bilang sama anwar. Kata gini. War, kalau misalnya kita sibuk. Terus ada setelah-setelah. Kita belum on cam. Itu lab. Gunain waktunya buat belajar skrip. Kalau gak tidur. Makanya tadi aku pelakasiin di situ. Tidur. Skripnya belajar gak? Aplikasi. Itu pegang. Skrip masih ada. Aplikasi. Mesti ada ini. Mesti ada. Please. Jangan di. Nanti sama anwar jadi jelek. Di TV-TV aja. Jadi gak laku. Bagaimana? Mekanya, Mar. Lagi mau live gitu. Eh, nanti gitu. Eh, pake anwar. Pake anwar. Eh, gak usah itu tuh, mah. Itu mah host yang suka tidur. Jangan gitu. Gak, gak tidur. Yaudah, gak apa-apa. Abis ini kita akan ngobrol sama Fadi. Dan juga ngobrol langsung sama anwar. Gimana hari terakhir di acara Oke, Bos. Gak ada. Jangan sama Anwar, tapi Oke, Bos. Gak, Bos. Harusnya, harus tidur lah. Lupakanlah saja. Bukan aku, Anwar. Bang Itzel bener-bener ya. Nekanin sama orang kalau emang. Kita kan saksi tadi emang. Yaudah, war. Bih, Bih. Bukannya bukan lupakan saja aku deh. Lupakan saja kontraknya di sini. Tadang. Tadi Anwar ke handphone rame banget. Gue cuman mau kasih tau jadwal gue live jam segini masih kosong. Asik, oke. Oke, apa Ngi? Asik lah. Aku minta sama Pak Yanto sama programming di TV. Di bawahnya ditulis, Anwar tidur bohongan itu mah. Gak, bohong apa lu bener-bener. Ini wajah agak bisa di edit, gila. Gak dikasih tulisannya, sub-title. Sudah, 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 sudah. Sekarang lu tanya. Lu kasih pertanyaan yang berbobot sama Fadi sekarang. Coba lu tunjukin ke lu host hebat. Kasih pertanyaan. Oh dia, dia host hebat nih. Andi ini kan terkenal dengan salah satu host acara gosip-gosip. Pernah kasih ketika menjadi seorang host, terus ternyata beritanya itu tentang dirinya sendiri. Jadi gak mau ngosipin diri sendiri. Pernah gak kayak gitu? Apaan sih pertanyaannya gak bagus sih? Biasa aja deh. Bener, bener, bener. Sorry V, G, gue mencerna dulu ya pertanyaannya. Coba ulangi lagi. Jadi gini, Fadi itu kan terkenal sebagai seorang host profesional acara gosip-gosip. Entertainment News lebih tepatnya. Iya, iya kan. Pernah gak sih ketika membawakan berita, tapi itu berita diri sendiri yang digosipin? Gak pernah. Gak pernah. Ini jawabnya panjang dong, jangan gak pernah. Ya, lu host hebat. Ya cari dong, kulik lagi dong. Lu tuh kalau kasih pertanyaan supaya jawabannya panjang. Wadi itu terkenal sebagai acara gosip. Dan sekarang dia berlari, 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 berlari ke acara setan-setan. Acara program setan. Mana ada acara setan-setan? Gak ada program setan-setan. Program hantu. Misteri. Misteri horor. Horor, iya. Itu gimana tuh? Lu ada pengalaman misteri. Pengalaman ini. Ceritain dong, biar panjang. Ini katanya mau saya hebat, kenapa masih lu ajarin sih? Lu ajarin, nanya, ngapain nyuruh gue, ah. Dibayar berapa sih? Hah? Dibayar berapa? Iya, sama gue sekarang honornya beda 250 ribu, ya. Gak ada lah, ada peringkatan, alhamdulillah lah. Lu kan bawain acara misteri horor tuh. Kan sama gue kemarin juga habis kolet gue. Oh iya, kolet. Tapi lu pernah ngasih sampe ke bawah, sampe ke rumah, ataupun lu pernah keserang, lu sampe terluka, atau... Berasa gitu ikut ke rumah. Kalau misalnya sampe ke rumah, alhamdulillah, Kak. V, kalau misalnya, karena kan setiap abis selesai syuting, kita selalu di cek dulu sama Sarah kan. Terus udah gitu kan, kita juga ada yang backup juga untuk kru-kru yang lain kayak gitu kan. Jadi setelahnya kayak di cleansing gitu loh, dibersihin dulu gitu. Jadi masuk ke rumah, ya gue ngerasa kalau di rumah gue ya gak pernah ada apa-apa. Lu pernah, lu bisa liat, bisa ngerasakan, dan kenapa lu berani, karena kan dulunya lu kan bukan, awalnya kan lu bukan, bukan ke arah sih itu kan sebenernya kan. Bukan, bukan. Kalau misalnya dibilang dari SMP, gue masih penakut, V. SMP penakut? SMP penakut. Terus gue gak tau kenapa, gue... Eh, sorry, ini masih social distancing kan. Geser bisa kali. Jadi semeter, semeter. Ini acaranya udah mau menjelang malem nih, ngomongin yang berbobotnya prestasi, ngomongin hantu. Kalau lu takut? Enggak takut, biasa aja sih. Gue takut sama lu malah. Gue hantu. Bukan, social distancing. Jadi semeter ini bang, ya ampun. Iya, oke. Ya, jadi kalau misalnya sampai ke rumah sih, gue ngerasa kan yang namanya mahluk itu kan ada dimana-mana ya, V. Yang tidak terlihat gue pasti ada dimana-mana gitu, dan gue ngerasa ya di rumah gue, ya itu rumah gue. Apapun yang ganggu, menurut gue, ya ini rumah gue, kenapa lu tinggalkan? Aaaaaaah! Belum dong, warah. Tapi lu sendiri gak pernah takut gitu ya, maksudnya? Kalau takut, ketika justru malah pengalaman pertama kali gue membawakan program yang berhubungan sama Misteri, itu ditrans7. Dulu gue punya program di Trans7, itu sama Temita, Ghost Hunter. Awal pertemuan gue sama Sarah Wijayanto juga di program itu. Pernah liat kuntilanak, pocong, asli dengan wujud bener-bener? Kalau misalnya itu sih, sampai detik ini gue belum pernah liat, karena gue jujur gak bisa ngeliat. Karena gue ngeliat yang beginian aja gue udah serem. Kalau ini bukan pocong, po-nya diganti. Jadi pocong. Mas, mas, ini bukan pocong. Tapi juga... Apa itu tuh duit-duit kita? Ya gak apa-apa ya, kan host. Eh bentar-bentar, dia host gak ada kerjanya cuma begitu doang. Apakah lu nanya apa? Udah lu nanya salah. Ini kalau enggak, ini bos-bos pada tau loh, jadwal gue jam segini kosong loh. Oh iya. Iya kosong gue. Udah deh, udah deh. Sampai gue bisa jadi bintang tamu. Udah deh, udah deh. Udah deh jangan kayak gitu ah, Udah deh. Dibanding ngomongin horor. Horor, karena ngomongin horor gitu kan. Ini kita mau liat nih ada artis yang berprestasi. Looking to visual. Ini saat mau menjelang live. Dan kemudian akan dipotong honornya 70%. Sampai acara ini mulai live, dia belum sadar juga kalau dia masih tidur. Ini akan menjadi viral. Karena apa? Karena setelah ini dia akan dipotong honornya oleh Direksi Trans 7. Karena sampai detik ini dia belum bangun juga. Oh my God. Ini adalah gosip yang benar-benar akan meledak. Oke lambe-lambe liat. Kita liat. Ada yang mau acara live, dia tidur. Ini bukan setting, no wax. Ini real. Siap, 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 siap ya. Bentar, bentar, bentar. Lo belum mulai, belum mulai. Siap, siap ini kamera. Berapa menit lagi live? Ayo, ayo. Mulai dong, ayo. Anwar. Sini, sini. Itu namanya menjatuhkan harga diri orang. Sini. Gue kasih tau ya War. Lo itu. Coba, coba liat nih, liat nih. Gini, gini. Lo sekarang gini deh. Dibanding lo merasa bersalah terus. Lo boleh deh minta maaf yang seminta maaf-maafnya. Ya, semuanya pemada nonton. Silahkan. Ayo. Buat semuanya pemirsa yang ada di dunia Indonesia. Terusnya buat semua direksi trans tujuh. Anwar minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai yang namanya kerjaannya dipotong kontraknya. Itu maandang emang gak tidur beneran. Dia mati lampu. Ya lo, Fad. Kenapa nih, Fad? Lo omong lo yang bener. Haaah! Ya! Ya! Haaah! 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 Eh! Mana lo? Kabur. Kabur. Kaget. Kasian di hari ini. Mana bocicanya? Bener. Haaah! 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 Itu adalah hukuman karena lo tidur tadi. Lo tau gak? Lo gak boleh kayak gitu. Sini. Itu mah bener, serius. Tidurnya boongan. Namanya tipi itu. Bohong lo. Gita itu. Apa sih, Mbak? Ya enggak lo yang bener. Lo belum minta maaf udah kabur. Jadi sih minta maaf yang sebesar-besar. Gue tunjuk lama-lama nih. Lo lihat, Fadi aja cool. Tapi sumpah deh. Tolong dong kasih subtitlenya di tipi. Eh, kan ini live. Bukan tapping gak bisa di edit. Enggak, dikasih keterangan. Anwar acting gitu. Nah, ada dong. Ini udah terjadi. Udah terjadi. Aku tuh kepikiran tau, ah. Mana ada kontrak sama beberapa brand. Mereka mutusin bagaimana. Ya udah. Udah ah. Udah gue gak enak ngomongin kayak gini. Terus udah aku mau ke belakang lagi. Oh dia jadi males aja. Berparter sama lo. Gak bak gigi. Ya males orang gak profesional. Si Fadi juga tadi mau ngundurin diri kali. Males. Udah gak apa-apalah, Fad. Tapi kalo lu gimana sih. Sarah itu kan bisa melihat. Iya. Dia bisa merasakan. Iya. Jadi lu bisa langsung kayak berinteraksi saat. Saat si rohnya ataupun itu kan masuk ke. Iya. Jadi sebenernya gini. Kadang-kadang apa yang diomongin sama Sarah. Melalui jiwanya Sarah. Itu kan Sarah yang tau. Nah, kadang-kadang kan kita juga pengen tau. Si mahluk ini itu bercerita tentang apa gitu kan. Nah, makanya disitu tugas gue adalah untuk menggali informasi. Nah, dimana informasi ini. Kan dari judulnya aja kan udah ada kan. Diari Misteri Sarah. Dimana. Ya, kita pengen tau. Butuh pelajaran. Apa sih yang berharga dari. Ya bersyukur. Beberapa kali emang kita ketemu dengan makhluk-makhluk yang dulunya pernah hidup. Gitu. Jadi kita belajar dari pengalaman orang. Jadi kalo misalnya ada pengalaman yang salah. Itu kan jadi pembelajaran juga buat kita kayak gitu. Ini Fadi itu kan. Dia sering ikut sama Sarah Wijayanto. Kalian kan tau semua Sarah Wijayanto. Dan mereka memang. Ya mendatangi tempat tersebut. Tapi kalo ini ada bintang tamu kita. Bintang tamu kita ini bukan dia mendatangi. Tapi dia didatangi. Oleh sosok yang menakutkan. Lu kenapa nangis sih? Kepikiran tau. Aduh. Jangan tidur. Jangan tidur. Pada teleponan rame banget pada ngata-ngatain. Apa di Instagram lu? Di Instagram. Apa katanya? Katanya antes gak profesional. Katanya gitu. Lagi tidur. Bilang katanya gini. Mendingan Billy aja udah anda harus dipakai. Aduh. Please dong pemirsa. Aku udah muka kamu. Udah ngerti. Kita panggilin ini dia. Masayu Anastasia. Masayu Anastasia. Aduh apa kabarnya. Sama cantiknya Masayu ya. Masayu Anastasia. Masa ini menurut kamu. Ada artis, host. Mau live, tidur. Parah gak menurut kamu? Parah banget sih itu. Mungkin dia terlalu capek, lelah gitu kan. Mungkin. Bukan, menurut gue bukan lelah atau capek. Gak, dia tuh ngerasa di atas angin. Udah gue, udah top. Maaf nih Vicky lagi yang masuk. Lagi dalam proses kan. Ah, gue bisa gantiin saya anak. Gak gitu dong. Jadi gak masuk ini karena yang satu lagi ada. Karena Vicky kan sekarang lagi. Jadi, kalau ini bermasalah, kita bisa masuk dong. Bisa. Jangan doakan opini masyarakat dong. Gak, kayaknya dia udah stress dengan komen-komen netizen tadi ya. Iya, please. Kakak paham kan, Kak? Ayo, ayo buat temen-temen semua bikin Hashtag Ganti Anwar. Coba. Ayo, kalau rame hari ini Comment Hashtag Ganti Anwar rame. Gue bakal giveaway nya gue naikin jadi minimal 10 juta buat kalian. Ayo. Ayo, ayo Hashtag Ganti Anwar. Gak ada. Jangan, jangan ganti Anwar rame jual dipertahankan gitu. Hashtag nya. Ya tak, Kak. Tapi, Kakak sepanjang kakak kan udah proposional dari jaman 2 sampai sekarang kan. Ada gak sih artis. Bentar, bentar, bentar. Gue yang ceritanya ya. Jadi gini. Apa? Pelan-pelan ngomongnya. Kakak kan udah artis senior, proposional dari dulu. Sampai sekarang. Proposional? Badan gue profesional. Apa? Lo presenanya wala. Hahaha. Bojus. Karena gak ada artis yang tidur. Ehm. Mau live gitu. Tapi. Gak ada artis kayaknya. Kalau tidur mah wajar. Past life nya jangan tidur dong. Iya, tapi bukan past life. Kalau sebelum live tuh gak apa-apa. Tapi past life tuh kayaknya. Niat kerja gak? Gak war. Lu tungguin aja. War, war. Gue cuma mau bilang apa ya. Gak ada obat-obat lu. Abis ini Anwar. Anwar. Abis ini pas komersial break. Kita liat buka. Tagar hashtag anti-armer ya. Hahaha. Oke. Dan kalau Masayu Anastasia ini. Konon kabarnya dia. Pernah didatangi oleh sosok yang menakutkan. Looking to visual. Iya bener. Dikirimi banas pati dan santet. Wow. Oleh pria yang sakit hati kepada Masayu Anastasia. Rory Kiyoshi pengusaha. Jadi ada laki-laki. Yang mencintai kamu. Ngejar-ngejar kamu. Dia mungkin sakit hati. Dia kirimin santet. Atau banas pati. Banas pati apa sih? Hmm? Banas pati itu apa sih Fet? Gak tau gue apaan tuh. Itu ya. Santet yang api-api itu. Oh iya. Api-api gitu. Iya yang kiriman api bukan sih. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Tapi sebenernya aku juga gak ngerti ya gitu. Cuma memang pernah pas tahun 2016 ke-17. Lagi sholat pas mau malam tahun baru. Emang ada api gitu. Tapi kan gak tau. Si api itu nyasar dari mana gitu kan. Karena kan. Petasan mungkin? Petasan bukan juga? Engga api. Bener-bener api. Lo tau kan rumah gue kan? Tau. Karena mana api? Di ini kandang kucing. Maksudnya kan kalo misalkan emang petasan nyasar gitu. Itu kan kayaknya gak mungkin sampe setinggi itu. Nyasarnya gitu. Cuma. Ya gak mau mikir negatif juga. Jadi ya udahlah ya. Itu gak pas lagi tahun baru tapi kan. Malam tahun baru. Pas banget baru mau sholat. Itu. Menyeramkan. Iya iya. Kamu kalo butuh apa telepon aku. Nanti aku. Heee. Heee. Be. Aku panggilin ustadz. Be. Kemaranya. Lo kole sama gue. Lo takut Fi. Minta panggilin. Tanya gue panggilin ustadz ke rumahnya. Ngapain. Kan di biasa tinggal panggil ustadznya. Eh tapi ngomong-ngomong. Terakhir kan kamu kesini. Katanya kamu sedang menjalin kasih. Dengan cowok. Berinisial Reno. Eh berinisial Reno. Bener. Itu gak inisial. Sebutin aja. Maksudnya. Maksudnya. Sekarang gimana? Udah mau menikah atau gimana? Engga udah engga. Udah engga? Yah. Eh. Kok bisa gitu gue? Gak jadi kok kamu putus sih? Apa? Putus. Iya. Fat putus. Kenapa? Gak apa-apa. Gak temen gue banget. Gila. Temen gue banget ini mas. CS ya? Iya dong. Hahaha. Dia gak ada ajak. Iya. Eh sorry gak profesional. Oh ya. Hari terakhir. Hari terakhir. Hari terakhir. Gak ada. Jadi Mas Sayu Anastasia single. Single. Wah. 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 Gue juga single, ah. Lu bukan single. Ntar lagi lu akan single. Sendiri. Karena lu gak ada di OGBOS. Hahaha. Ada ade panjang gue. Kenapa aku putus sih Cez. Bukannya kamu udah serius banget kemarin. Aku sedih deh dengernya. Masa sih? Ya. Ya gak apa-apa. Kayaknya kejauhan deh. Vi duduknya lu sebelah sini aja. Gue sebelah situ. Kursinya agak enak. Biar lebih deket. Aku disitu deh. Aku disitu. Kenapa sih? Apa? Kamu kemarin putus gitu. Kenapa sih? Jadi gimana ya Cez. Kamu gak pengen menikah lagi? Iya pengen gitu. Cuma kan maksudnya banyak hal-hal yang. Apa ya. Ya gitu lah pokoknya. Susah untuk dijelaskan. Oh Faddy udah nikah belum sih? Belum. Belum juga Faddy. Emang kalian berdua gak pengen. Lu juga ya? Oh lu mah emang. Apa ya? Enggak. Apa sih? Apa sih? Disini kan cowo yang single ada dua. Iya iya iya. Tapi ada apa dengan foto ini? Looking to visual. Oh my God. Kamu mau kembali lagi rujuk lagi sama mantan suami. Akhir banget ya. Sama Mas Lembu sama Mas Lembu. Ya Alhamdulillah ya kalau misalnya itu kan bagus buat anak. Gue sih sebagai sahabat doa terbaik buat lo Cez. Iya aku juga doa terbaik. Enggak maksudnya kalau kita sekarang ya memang berhubungan baik aja gitu. Namanya kan ada anak juga gitu kan. Maksudnya ya. Ya pasti kalau udah ada anak itu seumur hidup itu kan pasti akan berhubungan gitu. Jadi kalau misalkan rujuk apa enggak. Kita kan ya wallahualam ya. Kita kan gak pernah tahu rencana Tuhan itu apa. Benar juga. Jodoh kita siapa. Kita kan gak pernah tahu gitu. Jadi. Mas Lembu udah ada pasangannya belum sekarang? Gak tahu gak pernah nanya. Berarti bisa. Bisa balik lagi rujuk lagi. Kalau gitu abis ini kan kita sudah melihat tadi ada foto yang spesial. Abis ini kita juga akan menghadirkan sosok spesial buat Fadi. Karena Fadi bilang dia juga sekarang jomblo. Jomblo gak sih? Single bro. Single. Nah kita akan hadirkan sosok spesial dia. Ini dia. Iklan dulu jangan lupa. Hashtag ganti Anwar. Tetapi oke bos. Iya bos. Gak ada gak ada. Gak ada gak ada. Aku baik baik saja. Berikan anaknya. Oke gimana? Hashtagnya Anwar udah banyak. Ganti Anwar. Peace dong rame banget. Ada dimana ya oke bos ya? Berapa komen? Udah seribu. Udah seribu. Peace. Jadi hashtagnya udah berapa? Please buat semuanya Anwar minta maaf. Hashtagnya diganti. Pertahanin Anwar. Jangan bikin begitu. Bener deh. Udah berapa nih War? Banyak banget tuh War sumpah. 963. Sekarang udah namanya kerja susah. Yang nyari kerja itu susah. Prosesnya gampang mempertahankannya susah. Tuh Anwar sabar ya. Katanya sabar ya hari ini terakhir gitu. Bukutnya enak. Bukutnya enak. Depannya enak sabar gitu. Bukutnya enak. Bukutnya enak. Kalau orang berprestasi. Kalau orang emang bener ada aja orang mau ngejatohin bener. Itu namanya hidup. Roda berputar lu. Lihat tuh ya yang pada bikin hashtag begitu lu. Ya udahlah sabar. Yang kita akan lihat sampai di akhir. Akhir acara kita. Dan ini dia. Sosok spesial untuk Fadi Iskandar. Silahkan masuk wanita cantik. Silahkan masuk wanita cantik. Aduh. 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 Apa cantik. Tadi kenal sosok ini. Sosok ini wanita dari depan belakang bolong. Masih kena inget gak? Milena. Oh iya Milena. Eh sini dong duduk sini dong. Gapapa. Gapapa. Gapapa kamu duduk sini aja. Iya. Ayo. Duduk sini. Oh eh eh. Eh kalau dikituin. Kamu duduk sini aku duduk sini. Ini malah makin-makin bu. Masa-masa. Ngapain? Kok adanya saya? Oke penggantinya udah dateng. Aduh. 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 Hashtag Gampi Anwar semuanya udah seribu komen. Gampi Anwar. Tadi tidur. Enggak banget. Bukh nopet kapan udah buat tiknya? Iya Assalamualaikum Bu Atik. Oh iya. Besok besok Bila oke bos ya. Sampai direksinya. Gak ada. Besok oke bos. Eh calling-an. Anwar calling-an tiga kali. Senen gak sara bu. Iya bu Mita. Oh Anwar dipecat Alhamdulillah. Eh gimana dong please. Wah ini berita. Berita viral nih. Sampai semua artis tau. Eh gimana dong. Soalnya kan Andra sama Bang Billy di loring. Di loring. Iya. Bang Billy ke OPJ Andra kesini. Kalau Andra ke OPJ. Masa mau diambilin sama Bang Billy. Udah. Milena. Kamu mengagumi Fadi. Iya. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu boleh gak? Boleh boleh. Kok gue deg-degan deh. Tuh tuh tuh. Ini Milena tuh sebenernya siapa sih. Gue gak ngerti deh. Milena ini tuh dulu kita. Oh yang makan baso. Iya. Oh iya iya iya. Yang lu kalau makan ngeces. Ingat kan. Lu punya mantan namanya Milena. Hah? Ada. Gak ada sih. Lu ngapain. Aku mau ngomong sesuatu. Iya siapa sih. Aku gak ngerti dia. Dia jadi apa sih. Kok bingung deh. Lu mah bikin orang drop. Udah ganti baju lama-lama. Gue juga gak ngerti. Gue jadi bintang namu. Gak jadi apa sih. Emang apa konsen. Milena. Milena lu siapa jelasin dulu. Hari ini. Gak denger gue kan belum ngomong. Iya iya. Kok marah. Hahaha. Sekarang. Sekarang bu bos total lu. Kalau aku perhatiin dia pakai apa aja mau sekarang nurut. Oh. Gak gak gue. Ini ini. Kalau yang tadi gigi asli ya. Begitu ngegas ya. Iya ini Milena. Patusan cocok. Iya. Kita akwaris oleh sama. Iya lu sama akwaris. Cocok yang begitu tuh ya. Eh aku mau ngomong sesuatu. Iya boleh boleh. Boleh boleh. Kak Fadi. Sejak kenal kamu. Bahwa ini aku jadi pengen belajar terus. Bagus. Iya bagus. Dan kan kamu juga masih belajar apa. Belajar menjadi yang terbaik buat kamu. Hahaha. Eh. Gimana ya gue tanya. Enak gak lu digituin. Enak. 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 Ya itu sama kayak dia kelakuan lu begitu. Eh apa-apa. Lu mau ngomongin apa aja hari ini bebas Far. Hahaha. Lu mau katain gue hari ini bebas. Hari ini. Hashtag ganti Anwar sudah mencapai seribu komen. Emang nih semuanya pada ngedukung. Pada ngejatuhin Anwar salah gue. Api sih sebenernya. Hei kamu ada. Salah lo lo tidur. Kamu ada gombalan buat saya gak. Kamu siapa namanya Milen. Kamu ada gombalan buat saya. Berarti kan kamu. Itu gombalin apa tulus sih tadi ngomongnya. Tulus lah. Coba kamu ada gak sih. Kalau tulus juga. Kamu bisa gombalan saya nih. Gak bisa. Kenapa. Coba coba. Kamu nakal anaknya. Enak lo. Tuh. Aku gak suka kalau cowok-cowok nakal. Iya. Alhamdulillah. Eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaudah lah. Parah banget lah kalau cowok-cowok nakal. Maap. Terus gimana Milena. Suri. Ini gak apa-apa bajunya sama warna biru. Hah? Biru. Itu bute. Ya Allah cinta itu buta. Tunggu, tunggu, tunggu. Kok lo total banget sih. Iya gak apa-apa hari terakhir. Puas lo. Eh lo betanya gak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa gitu betanya. Kalau hari terakhir itu kita harus memberi kesan yang terbaik. Supaya meninggalkan kenangan. Buas. Eh bang ada buktinya aku nakal. Mana buktinya aku nakal. Ntar gue mau liat hashtag lo. Kak Fadi, Kak Fadi. Apa-apa. Kalau dia tuh nakal aku gak suka. Kamu mau liat gak? Kamu taunya dia nakal? Ada nih. Eh sumpah udah 1300 negara gimana. Ada. Doong. Mana aku? Bintang iklan dulu. Jadi bintang sinatan lo atau bintang di hatiku dulu sih ya. Nah kalau bintang di hati kamu kan tau. Ya Allah aku berdoa kenapa dia gak jatoh pada waktu itu. Jatoh. Doanya. Doanya jatoh. Dari hati nih. Bo bingung mau komen secara rumah tangga mereka ya. Gak apa-apalah. Aku kan aja di depan kamera aja ya. Di belakang kamera ya kamu jangan tau lah. Wah jadi masalah. Eh aku mau ngomong sesuatu lagi dong sama kamu. Tapi jadi balasan-balasan begini sih keluarganya. Oh iya. Kurang denger ya kalau aku ngomongnya jauh-jauh ya. Iya kurang denger. Gak, kasih kasih kasih. Pan Wan Wan. Pat, Pat, Pat. Pat, Pat. Pat, Pat. Pat, 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 Pat. Pat, Pat gue gara-saulun. Lu suka sama anak pake bisnes seragam. Eee, ya boleh lah. Yaudah. Ini kan masih SMA, masih kecil. Aku maunya sama ibu-ibu. Bi, bi, bi. Bukan ada duduk. Saatnya kita giveaway. Gak ada hashtag. Kita akan bagi giveaway hari ini spesial 10 juta dari gue, opening Totalnya ada 70 juta Gak, hashtag Anwar, pertahankan Anwar Boleh, totalnya ada 70 juta Yang pertama, keluarin 10 juta dulu, tenang Bisa naik lagi, jangan lupa hashtag ganti Anwar Sudah, 2000 komen Gak ada, gak ada, pertahankan Anwar Jangan, gimana-mana, tetap di oke, bos Siap, bos Siap, siap, giveaway Oke, saatnya giveaway Kompen, kompen, dukung Oke, jangan lupa Kita akan pilih, kalau kamu pakai Hashtag ganti Anwar, saya akan pilih Hashtagnya ganti Anwar, baru kita akan pilih Ayo, udah 20 ribu, udah 20 ribu Langsung kita akan Kita akan langsung cari ya Oke, saya akan ganti Ini nanti pertanyaannya antara dari Fadi sama dari Mas Sayu Tentang mereka ya Kita lihat, siapa nih, udah aku acak ya, acak, acak, acak Aku gak lihat nih, acak, acak, acak Masa mencet, siap, siapa nih Eh, tadi siapa Tuh, langsung Go live Makanya buat kalian semua harus nonton dari pertama, karena pertanyaan itu dari Nih, hadiahnya, langsung aja, 10 juta rupiah dari gua nih Gak berkah Gak berkah Gak berkah Gak berkah, anak aja dari buah Gak berkah, kamu lihat TV-nya, lihat TV-nya, lihat TV-nya, lihat TV-nya, lagi nonton Okebos gak? Lagi nonton Okebos gak? Lagi nonton Okebos gak lo? Balik-balik, kameranya liat ke TV Oke, go Gak berkah, ganti dia bener Oke, sekarang Menurut kamu Anwar, kamu liat gak? Lagi Kamu tadi liat gak? Anwar lagi Anwar tidur gak tadi? Anwar tidur gak? Tidur 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 Kamu sekarang mau jawab pertanyaan sekitar Masayu Jangan, jangan Jangan, jangan Jangan, tidak Jangan, terima kasih mas Menurut kamu, kamu mau jawab pertanyaan sekitar Mas Ayu atau sekitar Fadi Iskandar? Agak lama dilainya Di Masih, Selawesi? Oh, delay Siapa? Oke, dengerin Ayu, ayu Oke, Mas Ayu Oke, pertanyaannya kalau kamu bener, ini hadiahnya 10 juta rupiah langsung dari aku Iya, iya Pertanyaannya adalah Sabar, Mbak Siapa nama mantan suaminya Mas Ayu? Gampang mandi Itu jawab Pak Gue aja yang jawab Gue yang jawab Tiga, dua, satu Siapa? Delay-delay Siapa? Siapa? Buru Pacareno, Pacareno, Pacareno Pacareno 10 juta rupiah Gagak Mas ya Mas Jawabannya adalah Lembuwiworojati Padahal dia Pak, 10 juta gampang banget ya kan? Nah, sekarang satu lagi Satu lagi, satu lagi Satu lagi masih ada ya 10 juta rupiah Iya, siap Kacak, kacak, kacak Kita cari yuk Yang ada, yang ada hashtag ganti Anwar Ganti, gak ada Pak Gak ada Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada, bilang stop aja Stop, bilang stop, bilang stop Stop, stop, stop Ya waktunya habis Ya waktunya habis Ya nonton kita 33, 30 ribu loh Ini semua setuju Anwar diganti? Iya Jangan kayak gitu Besok hadiah masih ada 70 juta Tenang aja Besok kita akan Kedatangan Noah Jadi pintaan tampung kita Ada Anwar juga besok Selanjutnya aku ada biasa kata-kata Gigi Kan gak ada Vicky Apa ya? Raffi, kamu nakal Tapi aku belum memencimu Gatau kalau manti malam Tunggu aja Eh, itu bukan kata-kata Tapi lebih mengancam ya Oke, Anwar apakah besok masih ada di Okebos Kita tunggu keputusan direksi Terat setuju Apakah Anwar di rumah kanan sejiga? Fadih, makasih Terima kasih, Pak Ini lagu Kalau Anwar besok tidak ada lagi Berarti hari ini adalah kenangan terindah Bersama Anwar Musik Maksih bersembah ke lagu